Intro Assalamualaikum teman teman Jadi di minggu-minggu awal tahun ajaran baru kemarin Banyak sekali teman teman yang kesulitan upload tugas video di google classroom Kenapa? Karena kebanyakan video-video yang dibuat langsung itu kapasitasnya besar Sedangkan google classroom itu ada maksimal berapa megabyte yang bisa diterima google classroom Untuk di upload tugas videonya itu Nah disini aku mau kasih tau gimana caranya supaya video yang kapasitasnya besar Bisa tetap di upload di google classroom Caranya kita harus compress dulu video yang kapasitasnya besar tadi Supaya lebih kecil Jadi tenang aja disini videonya bukan dipotong ya teman teman Jadi videonya di compress itu bukan dipotong videonya Videonya tetap utuh tapi resolusinya diturunin Jadi hanya resolusinya saja yang diturunin sehingga kapasitasnya lebih rendah dari sebelumnya Jadi bisa di upload di google classroom Caranya gimana? Kita buka dulu google chrome nya Kemudian ketik freeconvert.com Nah ini dia freeconvert.com Kalau sudah terbuka klik garis 3 di pojok kiri atas Pilih converter Pilih alat konversi video Scroll ke atas Kemudian klik tulisan pilih file Nah disini kita pilih file nya Video yang udah kita buat sebelumnya Jadi jangan lupa videonya dibikin dulu ya Cari di gallery Album video Nah ini ada tugas anakku Bisa kita pakai untuk convert Nah kalau sudah dipilih Nanti akan otomatis kembali ke google freeconvert.com ini Kemudian klik tulisan konversikan ke mp4 Nah ini di klik Dia akan bersiap Bekerja Kalau videonya resolusinya terlalu tinggi Atau kapasitasnya terlalu besar Ini compressnya akan sedikit lama Bersabar aja Tapi pasti Insya Allah pasti berhasil Ditunggu aja Itu sebabnya Kenapa File video sulit Di upload ke google classroom Karena kapasitasnya besar Jadi Google classroom nya Gak bisa menerima Kapasitas yang terlalu besar Karena ada batasannya gitu Semakin besar resolusi Semakin besar kapasitasnya Semakin lama pula Kompresor nya ini Bekerja Jadi Harap bersabar Ditunggu aja Sampai selesai Nah ini sudah selesai Kalau udah selesai Klik tulisan Unduh mp4 Download Nah selesai Nah selesai deh Gitu aja Jadi video yang udah di kompres Itu udah ada di galeri kita Tinggal kita masukkan ke google classroom Seperti biasa Ya kayak gitu kira-kira ya caranya teman-teman Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum